Nomor 27, perhatikan gambar Pasangan sisi yang mempunyai perbandingan sama adalah Nah, yang mempunyai perbandingan sama itu yang menghadap sudut yang sama Ya, perbandingan sama itu menghadap sudut yang sama Yang sama Dan kedua, segitiga harus kongruen Ini syarat pertama, syarat kedua, kedua segitiga Bukan kongruen sih, sebangun Nah, lebih terpacat sebangun Jadi, ini akan saya namai sudutnya Ini misalnya sudut alfa Berarti ini sudut alfa juga Karena ini adalah sudut bersebrangan Ini misalnya sudut beta Berarti ini juga sudut beta Ya, karena ini adalah sudut bersebrangan dalam Ya, seperti itu ya Jadi, ini misalnya sudut Ini garis yang sejajar Sudut ini posisinya seperti ini Ya, sudut ini dan seperti ini Ya, sudut dalam bersebrangan Ya, jadi ini pasti sama dengan ini Oke Kemudian ini misalnya Saya kasih alfa beta gamma Ini juga sudut gamma ada di sini Jadi, perbandingan sisinya Misalnya DE dibanding AE DE DE ini menghadap sudut gamma Dibandingkan dengan AE AE juga menghadap sudut gamma Nah, ini bisa dibandingkan Ya Sama dengan CE Banding BE CE Itu ini Menghadap sudut beta BE BE itu ini Menghadap sudut beta Ini berarti perbandingannya sama Terus CD CD itu ini Dibandingkan sama AB Wah Berarti ini sama ya Jadi, kebetulan percobaan pertama Langsung kita menemukan jawaban Jawabannya yang A ini Jadi, pembahasan nomor 27 Terima kasih